Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, pada video kali ini saya ingin membagikan bagaimanakah menumbuh kembangkan cinta dan kebebasan awal selama hidup perkawinan Pertama kita lihat prinsip-prinsipnya Perlu kita ketahui bahwa proses mengenal dan menerima di pasangan itu berlangsung seumur hidup bukan pada waktu mau menikah sebab yang dikenal sebelum pernikahan hanyalah ujung dari gunung es yang tersembul ke permukaan laut Perkawinan tidak pernah gagal atau bubar secara tiba-tiba melainkan merupakan akibat dari berkali-kali mengabaikan persoalan-persoalan kecil dalam membangun relasi dan komunikasi Anda boleh, bahkan harus diusahakan untuk jatuh cinta berkali-kali namun ingat, harus dengan orang yang sama, yakni pasangan Anda Relasi seksual bukanlah sekedar urusan rancang apalagi hal-hal yang berkaitan dengan organ seksual kualitas hubungan seksual sangat ditentukan oleh kualitas relasi sehari-hari obat kuat yang sebenarnya untuk kehidupan seksual adalah relasi dan komunikasi yang mendalam dan harmonis karena buah dari komunikasi ialah keintiman dan kehangatan Orang yang paling sering melukai kita dan yang paling sering kita lukai secara mendalam ialah orang yang mencintai kita dan yang kita cintai Berikut kita lihat kiat-kiatnya Pertama, membangun komunikasi dan dialog pada tingkat perasaan Semakin Anda meningkatkan kualitas komunikasi, semakin meningkat pula kualitas hubungan Anda Kedua, jangan pernah mengandaikan pasangan memahami dengan sendirinya pikiran, perasaan, atau harapan dan cita-cita Anda Ketiga, menemukan kembali anak kecil dalam tanda ketik Dalam diri yang tersiksa dan menerita Serta diberi kesempatan untuk melupakannya sampai anak kecil tersebut merasakan dicintai atau mampu memaafkan bila ada dendam terhadap seseorang Untuk itu, tidak usah malu untuk melakukan psikoterapi atau latihan-latihan pengenalan diri dan penyembuhan luka batin Terakhir, ingat bahwa mempertahankan perkawinan bukanlah sekedar asal tidak cerai Melainkan bagaimana berkomitmen untuk bersama-sama menjaga tenki cinta agar tetap penuh Demikian Bapak Ibu, beberapa hal yang dapat saya bagikan kepada Bapak Ibu sekalian Saya berharap apa yang saya bagikan ini berguna bagi Bapak Ibu dalam membangun hidup berkeluarga Terima kasih Tuhan memberkati Terima kasih